Satu Selamat sore Sobatan Air Kali ini kita akan menjelaskan Karakter Kakak tua One man dan tidak one man Oke Sobatan Air Jadi kebetulan disini ada Dua ekor kakak tua Yang satu bare eye Nah ini awalnya burung sakit, muntah, lemes Kemudian sekarang Alhamdulillah udah mulai Cinak dan sudah skill Kemudian yang kedua ada kakak tua jambul kuning Jenis medium, galak Pol dan sekarang juga Alhamdulillah udah skill Nah dari Keduanya ini Berbeda karakter dan berbeda treatment Untuk yang pertama Ini Karakternya sudah jinak Dan mau dipanggil oleh semua orang Karena apa? Dari awal dia Mengalami treatment yang Tidak kasar oleh Kuper saya yang satu ini Jadi Karakternya bagus banget Di mana dia Saya dengan saya itu Enggak ngigit Enggak defense Kayak gitu Dan dengan keeper saya pun Enggak defense Oke Langsung aja Coba untuk Fly to me Ke saya dan ke Mas Apan Silahkan Nah Nah jadi yang ini karakternya sama Mas Apan tadi Agak defense Bukan one man sih Agak defense Karena trauma ketika dia Dalam proses penjinaan Nah Dalam proses penjinaan Dia diperlakukan agak kasar Jadi ketika Ngambil Ketika Naruh Itu agak kasar Karena burung memang Liar banget Kayak gitu Kalau yang ini Memang Setelah Handle yang ini Kemudian Aku Memberikan saran Bahwasannya Jangan terlalu kasar Dengan burung yang masih Liar Akhirnya Dievaluasi Dan hasilnya Nah Ini Awalnya burung ini Waktu datang Sakit Sakit Muntah Tidak mau makan Kurus Dan sekarang Alhamdulillah Udah kemuk Dan mulai skill Oke Tes FTM Angel Nah Namanya Angel Oke Nah Jadi ini Angel ini awalnya Galak banget ya Sekarang udah jinak lagi Angel Oke Sekarang Aku dulu Mas Apan Tak coba dulu Angel sama aku Sampai yang pegang kamera Taruh dulu Taruh dulu sana Angel Oke Sekarang Angel Bersama Saya Angel Jadi Kalau burung One man Itu bisa terjadi Kalau kita Handlenya Lebih dari 6 tahun Eh 6 bulan Jadi 6 bulan Kalau kita Intense handle Itu pasti akan terjadi One man Atau sama orang lain Agak bisa Tapi kalau masih Dibawa itu Kemudian kita Handlenya Ganti yang Ke semua orang Pasti mau Angel Ini Kalau yang karakternya Sesuai dengan Prosedur Karena memang Ya Namanya handle Kadang Kalau kita digigit Itu Mengalami refleks Apa Kayak gitu Burung pasti akan Oke Angel Oke Sekarang Si Orchid Si Orchid Ini Ini Awalnya Tidak tahu Kalau dia Mengalami Sebetas Reflex Ya Jadi Reflex Ketika dia Ngegit Naapan ini Kaget Akhirnya Dia jadi Takut Sekarang Orchid Bersama saya Orchid Orchid Aman Pol Kalau Sama saya Aman Pol Dan sama orang lain Juga aman Pol Khusus Tidak Sama Sama Naapan Tes Agak Jauh Ya Orchid 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 Oh Pulang Si Orchid Kita Panggil Lagi Baru Skill Si Orchid Step Up Lancas Cepat Lagi Orchid Oke Enak Pol Kalau Sama saya Mau Gini Responnya Bagus Coba Nak Dekati Sekarang Coba Sama Naapan Si Orchid Oke Sekarang Coba Sama Sama Bawa Kuaci Cuma Karena Habis Ada Trauma Dengan Naapan Kita Coba Orchid Orchid Coba Dekat Dekat Lagi Nah Kalau Dekat Gini Mau Dia Tapi Kalau Agak Jauh Tidak Mau Ini Buktinya Kalau Karakter Burung Ini Tidak Ada Yang One Man Dalam Pelatihan Jadi Dalam Pelatihan Kalau One Man Itu Pasti Tidak Mau Sama Sekali Tapi Kalau Sama Naapan Tadi Jauh Tidak Mau Tapi Kalau Dekat Dia Mau Silahkan Dekat Orchid Nah Tapi Ragu-Ragu Dia Orchid Karena Dia Berpikir Kalau Kakak Berpikir Kayak Gini Matanya Biasanya Tidak Fokus Dia Ini Orchid Ini Awalnya Gimana Nak Sampen Kok Bisa Burung Ini Jadi Takut Gimana Jadi Saya Tiba-tiba Saya Digit Terus Kaget Ketika Dia Masih Galak Masih Galak Pol Jadi Masih Gigit Dia Kemudian Waktu Sampen Handle Reflex Reflex Langsung Saya Lempar Terus Dia Tidak Berani Sama Sekali Oke Coba Sekarang Tidak Pegang Kameranya Sampen Pegang Coba Tangan Saya Langsung Naik Ini Ketangan Saya Langsung Naik Nah Meskipun Agak Takut Ketika Didekati Dia Lose Dia Udah Mau Dan Udah Nggak Ngigit Dia Ngigit Itu Hanya Sekedar Kayak Dorong Untuk Defense Agak Dia Nggak Dibantu Sekarang Coba Dipegang Sama Naapan Burungnya Gimana Ya Reaksinya Nanti Ketika Dipegang Sama Naapan Silahkan Naapan Burung Biasanya Kalau panik Kalau Dia Pernah Takut Pernah Anu Kayak Gini Langsung Handle Kakinya Naapan Ngigit Dia Ngigit Kalau Dia Pernah Ngigit Ngigit Nah Kalau Sama Orang Yang Pernah Dia Takuti Pasti Ngigit Sebagai Bentuk Defensinya Tes Naapan Nggak Mau Sama Sekali Jadi Sarannya Buat Ketika Handle Burung Gimana Naapan Kalau Misalnya Kita Digigit Burung Misalnya Pas Waktu Handle Kita Digigit Kaget Sarannya Gimana Naapan Tetap Slow Dan Jangan Kasari Burung Jadi Sobat San Air Pengertian Dari Tetap Slow Jangan Kasari Burung Meskipun Kita Digigit Hanya Sekedar Reflek Jangan Sampai Nyakiti Burung Misalnya Reflek Jangan Sampai Kena Rantai Tangan Kita Jangan Langsung Dilempar Atau Apa Jadi Kemudian Yang kedua Naapan Teru Diingat Karakter Burung Itu Juga Nggak Boleh Sembarangan Jadi Ketika Dia Masih Belum Jinak Belum Karakternya Masih Kiras Itu Jangan Pernah Handle Dengan Tangan Kosong Tetap Pakai Pengaman Soalnya Sampai Dulu Kan Ketika Baru Datang Kan Seolah Oh Burung Ini Biasa Langsung Dihandle Gitu Aja Kan Jadi Memperhatikan Aspek Psikologi Burung Nah Kemudian Ketika Sampai Ini Penanganannya Setelah Ada Revision Untuk Yang Orcit Gimana Saya Langsung Pakai Pengaman Dulu Nunggu Burungnya Sampai Tenang Tenang Lalu Saya Indur Pelan-pelan Dan Ini Hasilnya Jadi Jinak Ke Semua Orang Jadi Pengertian Secara Garis Besar Ketika One Man Burung Itu Tidak Mau Sama Sekali Ke Orang Apabila Kemudian Ada Yang Gak Mau Kemudian Jadi Mau Itu Mungkin Hanya Karena Ada Ada Contohnya Ini Tadi Kalau Yang Ini Yang Salah Di Awal Kalau Salah Awal Jadinya Sudah Pasti Kurang Maksimal Oke Silahkan Ditutup Oke Itu Tadi Video Pengertian Bang Men Dan Burung Trauma Murah Skill Bergaransianya Di Sun Air Bet Game